Untuk menanggapi pengumuman KPU diri-hari tadi pagi ya, Seperti yang telah disampaikan pada pemaparan kecurangan pemilu 2019 di Hotel Sahid Jaya, Pada tanggal 14 Mei 2019 yang lalu, kami pihak pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara Yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan. Pihak pasangan 02 juga telah menyampaikan untuk memberi kesempatan kepada KPU Untuk memperbaiki seluruh proses, sehingga benar-benar mencerminkan hasil penghitung yang jujur dan yang lalu di Hotel Sahid Jaya, Kami pihak pasangan 02 menolak semua hasil penghitungan suara pipres yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 21 Mei 2019, dini hari tadi. Di samping itu, pihak pasangan 02 juga merasa pengumuman rekapitasi hasil tersebut dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan. Dua, pihak pasangan 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat Yang hak-hak konstitusinya dirampas pada pemilu 2019 ini. Tiga, menyuruhkan kepada seluruh komponen masyarakat, relawan, pendukung dan simpatisan pasangan 02 Untuk tetap menjaga keamanan dan keterkipuan umum, serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat Di depan umum, selalu dilaksanakan dengan damai, berakhlat, dan konstitusional Demikian statement kami. Saya kira cukup jelas sikap kami pada tanggal 21 Mei di Osir Zaidaya Dan juga pernyataan-pernyataan kami sesudah itu, saya kira itu bisa menjadi pegangan untuk mengetahui sikap kita ke depan Bahwa ada upaya hukum dan upaya konstitusional lainnya Itu akan kami laksanakan untuk membuktikan kebenaran rakyat Bahwa kita sungguh-sungguh benar-benar menjujung tinggi kehidupan hukum dan kehidupan demokrasi Terima kasih 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 Terima kasih.